Lalu bagaimana dok, cara pemberian MPAC yang benar itu seperti apa? Halo Sobat Hermina, kembali lagi di acara Hermina Talks pada pagi hari ini dengan saya Yesi, dan arah sumber spesial kita yaitu Dr. Lusiana, spesialis GB klinis. Selamat pagi Dr. Lusiana. Selamat pagi Mbak Yesi, pagi sahabat Hermina. Iya, pada pagi hari ini, tepat tanggal 25 Januari ini diperingati sebagai hari Gizi Nasional, dokter. Jadi untuk topik pembicaraan hari ini juga sesuai dengan tema HGN kali ini, yaitu terkait MPAC kayak protein cegah stunting, dok. Nah ini kan untuk penyebab stunting sendiri itu kan bisa dimulai dari ini ya, dok. Kama aja putri. Kama aja putri atau... Jauh sebelum hamil. Iya, gizi kurang dari ibunya sendiri, kemudian dari anaknya juga, mungkin dari ASI, kemudian pemberian ASI yang salah juga bisa ya dok. Bisa. Nah, untuk ASI sendiri ini dok, pemberian ASI saja itu sebenarnya cukup nggak sih dok untuk anak gitu? Jadi begini, standar emas makanan bayi itu ada empat ya. Yang pertama, IMD atau inisiasi menyusui dini. Ini dilakukan setelah partus, jadi setelah melahirkan bayi langsung di TPI. Itu di fasilitas kesehatan, makanya pentingnya untuk melahirkan di fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua, makanan bayi, sandar emas yang kedua adalah ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Anak ayah diberikan ASI eksklusif. Kemudian nggak ada yang lain, hanya ASI. Kalau misal maju gitu dok. Nggak ya, ASI saja sudah cukup, tapi sampai usia 6 bulan. Lalu yang ketiga adalah MPASI mulai diberikan saat anak usia 6 bulan. 6 bulan sampai 2 tahun. Kemudian standar gizi yang keempat adalah teruskan ASI sampai usia 2 tahun. Di atas usia 6 bulan, ASI saja tidak cukup. Artinya anak harus makan. Untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein anak, dia harus makan. Jadi waktu yang tepat untuk memulai MPASI itu di umur 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan juga nggak sesuai. Di bawah 6 bulan juga kurang tepat, karena organ-organ ini sekitar mulut kemampuan mengunya, kemampuan untuk menelan, kemudian pencernaannya juga belum siap. Bisa terjadi resiko diare yang meningkat. Kalau lebih dari 6 bulan dokter? Lebih dari 6 bulan nanti akan mengganggu proses selanjutnya. Jadi akan mengganggu. Jadi ini dimulai dari 6 bulan. Proses pemberian ASI itu kan tidak hanya 6 bulan saja, tapi berlanjut. Nah kalau kita mulainya telat, nanti tahap-tahap berikutnya ini akan terganggu. Terganggu ya dokter ya. Berarti waktu yang tepat itu ketika umur 6 bulan. Lalu bagaimana dokter, cara pemberian MPASI yang benar itu seperti apa? Biar ibu-ibu Sobat Hermina ini tahu dokter. Jadi WHO merekomendasikan pemberian MPASI yang baik itu ada 4. Pertama, tepat waktu, yaitu dimulai saat usia 6 bulan. Lalu yang kedua, adekuat. Artinya kuantitas dan kualitasnya harus baik. Sesuai dengan usia anak. Lalu yang ketiga, aman dan higienis. Artinya proses pembuatan, penyiapan MPASI, penyimpanan. Itu harus aman dan higienis, harus bersih. Dalam waktu 2 jam, makanan yang sudah disiapkan di udara ruangan ini, 2 jam harus sudah segera dikonsumsi. Lalu yang keempat adalah diberikan secara responsif. Artinya diberikan sesuai dengan kemampuan bayi, kemampuan anak. Artinya tidak boleh ada paksaan, kemudian disesuaikan dengan sinyal, teksturnya disesuaikan, disesuaikan dengan sinyal kenyang dan lapar dari anak. Jadi situasi makan itu harus menyenangkan. Biar anak juga mau makan ya dokter. Nah, tadi kan pemberian ASI yang benar itu kan harus adekuat ya dokter. Nah, bahan makanan yang adekuat untuk MPASI itu yang seperti apa? Mungkin arboidratnya yang banyak kah atau yang apa gitu. Terima kasih telah menonton!